tempat saya bikin lokasi-lokasi spawning gitu jadi ya seperti itu saja bos ya tadi sudah saya bahas tentang copy interior masukin interior, kemudian remove build halo bos, saya Sessori bersama untuk just myself my name is Butu Soehartawan ini adalah contoh mapping hospital entah saya pernah download atau saya akan coba masukkan ini mapping-nya ke dalam saya akan coba download kalau dia download-nya dua kali ya sampai dua kali nah berarti ini baru pertama kali saya download-nya tidak ada tulisan dua ya tinggal di copy saja mapping yang sudah jadi ini untuk khusus mapping yang sudah jadi saja kalau yang bikin sendiri kan pakai map construction juga bisa ini kumpulan yang kayaknya yang kemarin ini dari McKinsey cuma dari McKinsey kemarin itu saya tidak dapat interior ya udah deh cara masukinnya aja jadi saya akan langsung copy paste jadi cara masukin interiornya itu kan banyak banget yang bingung gitu bos ya jadi semoga warga mengerti juga terkhusus untuk player connect itu ada remove building jadi dia remove buildingnya itu kalau misalkan ada di map editor dipastikan disini cuma dikasih tanda khusus dimana tempat-tempatnya itu yang kira-kira ada hubungannya dengan mapping-an dengan on game mode init ya callback on game mode init itu kira-kira kenapa kenapa ini berhubungan remove-nya dengan mapping-an yang diada yang great dynamic object jadi kalau misalkan mau menghapus mapping-an dari great dynamic object itu supaya terhapus juga ya ada perintah untuk menghapus dengan sampai bolong gitu kan jadi seperti itu dan tetapi remove building virtual world itu hanya untuk interior selanjutnya berarti saya akan pastinya di game mode init game mode init oke selanjutnya belum ada yang terhapus mapping-an rumah sakit interior di world-1 interior id-1 kalau saya compile biasanya terdefinisi gitu ya ada fungsi error nah ini deh jadi saya hapus aja karena dia udah ada nah tinggal di compile ulang ini saya luruskan dulu supaya dia nggak menghalangi ya kontrol oke bagus ucap lima untuk compile supaya disep lagi ya oh iya alat tempur script untuk teleportasi ya slash teleportasi terus selalu ditambahkan di cmd sangat penting banget gunanya untuk go to position gitu ya jadi formatnya itu posisi kosong posisi 1 posisi 2 maksudnya x, y, z nah kemudian parameternya disini kurang kasih parameter parameter 5 parameter 5 mungkin bos nggak ngerti ya karena ini maksudnya posisi x itu maksudnya ini y, z virtual world sama interior id jadi semua yang untuk terkhusus terkhusus mappingan interior rumah sakit itu kan minus 1 jadi supaya warga itu mengerti bagaimana tempatnya atau nge-shape-nya nanti koordinatnya sepas saya pakai comment shape itu gunanya di teleportasi jadi penting sekali comment teleportasi ini supaya bisa masuk ke dalamnya seperti itu jadi ya penting banget sangat-sangat penting dan ya let's go ke F5 dan ya oke nah intercept jalankan servernya oke kita akan masuk servernya supaya menguji koordinatnya sambil meng-copy oke saya akan teleportasi ke teleportasi format koordinatnya nah masuk ke interior word id minus 1 interior id minus 1 oke mantap sekali ini ini sangat mantap mantap banget kalau saya enggak enggak apa enggak buat ini saya enggak kalau saya terima kasih banyak masuk ke tempat oh ada orang sakit agak majuan sedikit oke shape yang cara shape-nya untuk koordinatnya kan sekarang saya mau shape cuma nanti orang bingung cari dimana koordinatnya tersimpan oke sekarang pertama saya shape dulu lokasi pick up pick up pintu keluar rumah sakit oke selanjutnya saya akan buat lokasi spawn dari dari pintu masuk rumah sakit nah sekarang saya cari lagi dua nih lokasinya jadi saya kembali ke word kosong virtual kosong dengan dr shape pick up pick up ya pick up lokasi pick pick up rumah sakit untuk masuk masuk kemudian untuk spawn-nya saya pindahkan langsung ke jalan rumah sakit nah seperti itu jadi saya tinggal add vehicle disini kayaknya 6 bulan nah dari sini saya akan mau buka separate position nah cuman masih banyak sekali warga yang bingung dimana mau dapat lokasi yang tersimpan ini yang exjz ini kasih shortcut di mydokumen gtsnandres userpile disampolder kalau saya langsung ke lokasinya baru open file location nah jadi tempat yang sebenarnya disini dia gtsnandres userpile tapi di folder sum-nya sum-nya nah sum-nya kemudian separate position nah isinya sama saja yang tadi